Selamat datang di channel Polindo Angger disini dan Apa kabar ya kalian Semoga kalian baik saja Baru-baru ini kita kedatangan Tanggal 10 kemarin Bring me the horizon Tapi Konsernya itu Berakhir Harus dihentikan di tengah lagu Kayaknya Bukan di tengah lagu Harus dihentikan di tengah-tengah Penampilan mereka Nah Banyak yang Baru-baru ini Katanya Pengaruh dari Backstake Backstake mereka atau panggung mereka Tapi Kayak gini Yang sudah disiapin Berbulan-bulan Bahkan Ya berminggu-minggu Berbulan-bulan Bahkan berbulan-bulan Berbulan-bulan Sorry ya Belepotan Nah ini bikinnya Tiba-masa Tiba-masa Bikin kontennya Tapi ada sesuatu yang mengganjau Sudah saya Utang atik Sudah dicari-cari Katanya Backstake Nah ini Kalau menurut saya Asumsi 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 Ini tuh Kayak Gak tau ya Kalau menurut Ya kata kasarnya Kayak Setingan Tapi Mas saya juga Setingan Karena begini Kenapa Saya berasumsi Kayak Ini setingan Kayak ada kerjasama Dari pihak Penyelenggara Sama Bring me Bermi Dorison Gitu ya Mungkin Kayak gimmick Mungkin ya Karena kan Lagi hype-hypenya Kemarin Kalau Bermi Dorison Lagi rival Sama Gak rival Kayak Lagi dulu Pernah clay Sama coldplay Nah Ini coy Yang bikin Yang bikin Sampai Kenapa Saya berasumsi Kalau itu Adalah Kayak Ya semacam Playing Playing victim Semacam Ada Kayak Gini ya Kayak Ya Ada yang Bau-bau Kayak Gak enak Soalnya gini Yang bikin Yang bikin Itu Bikin Saya berasumsi Seperti itu Posisi Posisi Dimana Ya Dimana Jordan Ya Jordan Sang Perkusi Atau Programmer Tidak ada Di belakang Ini Biasanya Biasanya Kalau Kalau Biasanya Kalau Posisi Saat mereka Konser Di belakang Si Matt Matt Nicole Drummer Pasti Sejajar Sama Jordan Tapi Ini Sama Jordan Fish Bukan Jordan Rudess Jordan 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 Rudess Dream Theater Nah Kita Lihat Ya Keren Si Rapi Banget Bikininya Cuman Kayak itu Setiap Ada Masalah Gini Pasti Ada Celanya Terima Coy Nah Kita Lihat Ya Itu Saat Ya Kalau Di Instagram Agak kurang Lono Kalau Ini Saat Bubar Ya Ini Kerucu Terjadi Di Info Konser Instagram Nah Sekarang Kita Lihat Opening Posisi Dimana Posisi Dimana Jordan Tidak Ada Coy Tidak 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 Kalau Di konser Konser Kemarin Kayak Jepang Kemarin Jordan Fist Ada Cuy Konser Konser Sebelum Jepang Ada Banyak Cuy Nah Kita Lihat Dulu Yang Dua Jam Kemarin Sudah Alasan Konser BEM Tadi Hentikan Katanya Oliver Seyks Kepanasan Nah Ini Ternyata Ternyata Inilah Alasan Kenapa Bonser Twinraidur Horizon Tiba-tiba Dihкой Ya Pada Awalnya Pert�ukan Yang Dilansar Tidak Ini Berjalan Dengan Normal Ben Ben akt Nah ini kan posisi disini Enggak kelihatan Alat-alat si Alat-alat si Jordan Fish Ya Raffa entertainment ya Nah ini juga cuy Alasannya ya Bukannya MOSFIT ya Malah kebanyakan ngerekam ya Kalau musik-musik metal itu tipikal Yang nonton itu harus kayak Udah jadi budaya ya Udah jadi tradisi Dimana kalau konser-konser metal gitu Mesti ada semacam MOSFIT Ada Wall of Death Ada apa ya Apa lagi ya Ya itulah Ya pokoknya itu ya Belupa Dan mungkin inilah yang membuat para personil BMTH Kesel hingga menghentikan konser Minimal mosing lah Masa dari banyaknya orang gak ada yang mosing Setidaknya ucap para netizen Dan yang kedua Cuaca di Indonesia sangatlah panas Yang dimana dugaan dari netizen Bahwa personil BMTH keluar dari lagu Karena kepanasan Tak bisa dipungkiri Berbandingan iklim di negara Inggris dan Indonesia Saatlah berbeda Dan yang ketiga ini Karena ada masalah teknis dari sound system Yang dimana seperti kalian lihat Bahwa di tengah konser BMTH Tiba-tiba ada sound yang beberapa kali mati Sehingga berbeda Mengulangi kembali Dan mungkin karena inilah yang membuat konser tersebut Disundai di tengah-tengah acara Di lagu sisi karena acara di stop Di tengah jalan banyak dari penonton yang rusuh Mulai dari naik ke atas Sampai ada yang merusam fasilitas di depan tersebut Ini ya Bisa lihat yang Oke kita langsung lihat yang Sempat tadi ya Sempat tadi dapat Gak dapat ya Nah ini Di opening coy Opening mereka tuh Kalau Jordan Fish itu Kayaknya Kayaknya gak ada cuy Karena kan ngelibet juga ya Kalau mau ngangkatin Alat si Jordan Fish ya Sama kayak drum Soalnya Alatnya banyak cuy Ini tuh yang parahnya ya parahnya Kalau kita nonton Kayak konser-konser metal gini ya Harusnya tuh ada Kayak tradisi Mospit Ada Wall of Death Kayak gitu ya Malah ini Ngeret kem cuy Ya kan ya Ngeret kem cuy Waduh Waduh Ya mungkin itu juga salah satu Pemicu Atau mungkin kayak Ya udah diaturkan ya Bisa 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 mungkin ya Itu yang mengasumsikan Kenapa Saya berpikir Kalau ini kayak Udah diatur gitu cuy Kayaknya ya Bisa Ya hai 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 nantikan senang Hai cahaya sebesar suki sebesar gini kan seharusnya Hai kali ya tuh posisi jordan fish di belakang ya hai 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 Oke kita lihat lagi lanjut hai 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 menggiatan hanya matkin kan sang basis hai 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 nah oke me zoom ya si Jordan oke gak ada cuy ya itu kan kelihatan cuy ya ada Matt King Lee Mali Matt Nichols sama Oliver Sykes sama gitaris ya gitaris season player ya kayak gak usah ya nah itu cuy tinggalkan komentar kalian ya buat teman-teman yang nonton yang saat itu ada di festival ya dan mungkin ini kesalahan saya juga mungkin ya kesalahan saya atau mungkin ini adalah kesalahan saya yang gak ada saat itu dan gak ada uang cuy mau beli tiket ya jauh-jauh dari Sulawesi ke Jakarta kan wow kancor ya dengan harga tiket sih gitu tapi kan kayaknya kan banyak juga kan yang orang-orang dari luar pulau ya dari pulau jawa kan yang datang ya ya rugi juga ya cuy ya ya semoga ada refund dari pihak apa ya dari pihak manajemen aja manajemennya ya so apa tanggapan kalian para DMTH lovers ya tinggalkan komentar kalian di kolom komentar ya so terima kasih sudah nonton dan see you in the next video bye anggiat pamit selamat menikmati